Setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar 5 jam oleh penyidik Direkturat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri pada 29 Juli malam, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Denny Ramdhani akhirnya keluar. Kepada wartawan dia mengaku diajukan 22 pertanyaan terkait sosok inisial T yang disebutnya sebagai pengendali judi daring di tanah air. Namun politisi dari Partai Hanura itu enggan merinci sosok inisial T tersebut, serta rincian materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik. Mengingat saat menyampaikan hal itu dalam rapat internal di istana, menurutnya tidak hanya mengenai hal tersebut. Konteks penyampaian informasi saat itu, kata dia, terkait peristiwa tindak pidana perdagangan orang. Benny juga mengaku banyak inisial lain yang turut disampaikan dalam rapat tersebut, seperti terkait penempatan pekerja migran ilegal ke Singapura, di mana menurutnya ada inisial S atau J yang statusnya hingga hari ini ada di daftar pencarian orang. Pokoknya begini ya, T itu siapa? Apakah dia benar pengendali atau tidak? Saya sudah tuangkan dalam berita acara yang tadi saya tatangani dalam pemberian klarifikasi ke teman-teman penyidik. Sebelumnya di acara pengukuhan kawan pekerja migran Indonesia wilayah Sumatera Utara di Medan, Benny menyebut sosok berinisial T sebagai aktor pengendali praktik judi daring di Indonesia dari Kamboja. Dia mengklaim T adalah sosok yang selama ini sulit tersentuh oleh aparat penudah hukum. Dari Jakarta, Pradana Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jadi kebisaran di hadapan itu menyampaikan baik hal-hal yang diperlukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.